Sementara itu angka kemiskinan di Jepang dilaporkan terus meningkat. Laporan dari ekonom ekspor tersebut menyebutkan di mana kalangan menengah di negeri Sakura perlahan menghilang. Shigito Nagai, ekonom dari Oxford, menyebutkan bahwa sejak era 90-an, pendapatan warga Jepang kian menurun, sehingga persentase penduduk berpendapatan rendah terus meningkat, dan sebaliknya yang berpendapatan tinggi menyusut. Data dari OECD memperlihatkan bahwa tingkat kemiskinan di Jepang bertahan di angka 15,7 persen, yang menunjukkan pendapatan di bawah nilai tengah atau rata-rata pendapatan orang Jepang. Dilansir CNBC International, sistem pengupahan seumur hidup menjadi pemicu hal ini. Jepang saat ini memang tengah menghadapi isu kependudukan termasuk minimnya tenaga kerja. Terima kasih telah menonton!